mudahnya akses ke dunia maya terkadang membuat seseorang kebablasan mereka akan mengakses video porno melakukan penipuan bahkan perselingkuhan kasus yang disebutkan terakhir kerap terjadi data menyebut bahwa 60-60% pernikahan kandas karena terjadinya perselingkuhan di dunia maya berikut penjelasan tentang hal sepilih yang bisa memancing terjadinya perselingkuhan di dunia maya hanya sebatas sering jempolin status dan komentarnya lama-lama jempolin foto-fotonya lalu bercandaria di dalam komentar semakin hari semakin akrab dia tidak online muncul rasa kerinduan akhirnya nyelonong masuk ke inbox tanya nomor HP dan nomor WA biar bisa whatsappan ujung-ujungnya salah satu dari mereka berkata kenapa ya kita tidak dipertemukan dari dahulu padahal kamu adalah orang yang paling bisa ngertiin aku lalu akhirnya pun ketemuan di dunia nyata bencana hati pun tak terhindarkan mulai sibuk memperhatikan dia daripada memperhatikan pasangan sendiri lebih sering menghubungi dia daripada menghubungi pasangan sendiri ketenangan hati mulai terusik konsentrasi untuk meraih sukses menjadi buyar niat untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan pasangan sudah menipis dikrogoti dengan napsu birahi hatinya menghitam karena sering berdusta dengan pasangan telinganya menjadi tuli tidak mendengar nasihat yang baik matanya menjadi rabun terilusi dengan rasa penasaran pikirannya menjadi tumpul tertindih oleh harapan semua terhadap seseorang tersebut pasangan menangis orang tua dan mertua ikut bingung anak-anaknya jadi rewel para tetangga mulai menggosipkan padahal dengan yang baru belum tentu lebih bahagia mereka hanya dipermainkan oleh dunia dan disibukkan dengan hal-hal yang tak membawa ketenangan hidup ini berharga dan hanya satu masa janganlah kita gunakan untuk menumpuk dosa sebelum kehancuran itu terjadi selamatkanlah hatimu selamatkanlah keluargamu dan selamatkanlah dirimu dari godaan yang akan menjerumuskanmu semua cobaan itu pada hakikatnya ilusi, vana, dan perangkap semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh